JUNDALLAH 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 terjadi insiden lagi, hampir terjadi kontak senjata. Kemudian, habis insiden seperti ini, ya seperti biasa, Belanda tetap petantang-petenteng, pawai pakai truk, mengibatkan miliar Belanda, nyanyi-nyanyi, teriak-teriak. Seolah-olah dia sudah menaklukkan Indonesia kembali. Jadi itu tetap makin bikin panas rakyat Surabaya. Nah, kemudian Inggris yang bertugas melucuti tentara Jepang, ternyata senjata-senjata tentara Jepang sudah diambil oleh orang Indonesia, terutama di Surabaya. Surabaya saat itu adalah kota yang paling banyak pejuang, kota yang paling banyak laskar. Kemudian juga administrasinya sudah berjalan dengan rapi, bahkan lebih rapi daripada Jakarta. Jadi, kemudian pelucutan senjata sudah dilakukan oleh orang-orang Indonesia, laskar-laskar. Senjata Jepang air apa? Inggris di bawah pimpinan E.C. Manser, dan mengutus Brigjen Malabi ke Surabaya untuk meminta rakyat Surabaya menyerahkan senjata-senjata mereka kepada Inggris. Menyerahkan dengan tangan di atas. Tentu saja rakyat Surabaya di bawah pimpinan Bung Tomo menolak hal itu, karena dianggap penghinaan. Akhirnya Gubernur Surio sebenarnya sudah negosiasi dengan Malabi untuk yaudah nggak usah, nggak usah ngasih senjata gitu ya. Malabi udah setuju, tapi negosiasi ini tidak terdengar, tidak sampai ke E.C. Manser di Jakarta, panglima tentara sekutu di Jakarta gitu. Nggak sampai ke sana, tetap memerintahkan menyerahkan senjata, Malabi harusnya tetap memegang kata-katanya untuk tidak perlu menyerahkan senjata orang Indonesia, tapi nggak dia ikut instruksi, ikut perintah dari E.C. Manser untuk akhirnya, yaudah mana senjata gitu. Marah rakyat Indonesia. Akhirnya diserang gitu ya, Malabi diserang. Ketika konvoy diserang. Belum jelas akhirnya mati dia. Belum jelas dari granat siapa nih penyebab kematian dia. Apa dari Indonesia atau dari tentara Inggris sendiri, karena diduga juga dari tentara Inggris sendiri. Oke, kita tidak akan membahas itu. Cuman ternyata kematian ini dibesar-besarkan oleh Inggris. Dikatakan bahwa Malabi dibantai dengan kejam gitu, oleh rakyat Indonesia, rakyat Surabaya, oleh Laskar, Laskar. Karena itu, ya dalam Perang Dunia Kedua aja, Inggris, nggak kehilangan jenderalnya di Surabaya, kehilangan jenderal. Riktian Malabi itu jenderal. Tentu saja marah akhirnya, mengultimatum rakyat Surabaya. Kalau sampai 10 November jam 6 pagi, belum menyerahkan senjata, dengan tangan di atas, menyerah gitu sebagai tanda menyerah, maka Surabaya kan digempur habis-habisan, dari udara, laut, dari darat juga gitu. Ya ini sebagai penghinaan, kenapa harus menyerahkan dengan tangan di atas? Itu nggak terima. Akhirnya bilang ke Bung Karno, ini gimana Bung Karno? Oh ya tadi ketika insiden Malabi, itu Inggris sudah hampir hancur pasukannya. Karena hampir hancur, dia ngontak Soekarno, Soekarno lagi tidur, eh tolong mendamaikan gitu. Yang hampir hancur tentara Inggris, yang berjumlah 5.000 orang itu, akhirnya mereka membangun kekuatan kembali, dan ketika sebelum peristiwa 10 November, kekuatan Inggris sudah besar, sudah bisa nih, dianggap bisa menghancurkan rakyat Surabaya. Padahal tadinya sudah di kalahkan oleh tentara Indonesia pada 28 Oktober sampai 30 Oktober itu. Sudah di kalahkan, dia bilang ke Bung Karno, tolong tuh minta rakyat Surabaya menahan senjatanya gitu, menahan serangannya. Itu yang menyebabkan nggak jadi kalah Inggrisnya. Karena kecurangan seperti itu, kalau bule ya, itu kalau nggak kalah dia nggak ngajak berunding. Biasanya begitu. Ketika kalah, terdesak, baru ngajak berunding, minta damai gitu. Tapi kalau merasa di atas, boro-boro berunding, nggak mau berunding. Tetap perang jalan terus, tetap menghabisi gitu, lawan-lawannya gitu. Nah, jadi, mulailah saat itu, apa namanya peristiwa Surabaya. Mulai karena tidak ada sampai jam 6 yang menyerahkan senjata, maka udah terjadi perang di mana-mana. Allah Akbar, itu Laskar, Hezbollah, Sabi Lila, dan TKR, berperang melawan Inggris. Nah, Bung Tomo, melalui radio pemberontakan Republik Indonesia, itu berpidato, yang membangkitkan semangat. Kita dengarkan pidatonya. Bismillahirrohmanirrohim. Merdeka, saudara-saudara penduduk kota Surabaya. Kita semuanya telah mengetahui, bahwa hari ini, tentara Inggris, telah menyebarkan pamfret-pamfret, yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan, untuk dalam waktu yang mereka tentukan, menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebuk dari tangannya tentara Jepang. Tetapi, inilah kabatan kita. Selama banteng-banteng Indonesia, masih mempunyai darah merah, yang dapat membuat secarik dan putih, merah dan putih. Maka selama itu, tidak akan kita mau menyerah kepada siapa pun juga. Allahuakbar, 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 Merdeka! Ya, itulah pidato dari Bung Tomo, yang membangkitkan semangat rakyat Surabaya. Terutama dengan Allahuakbarnya. Ketika itu Inggris, membawa tentara Gurkha. Ketika mendengar pekik Allahuakbar, orang Gurkha itu, ada yang Islam banyak, dibawa pimpinan Ziaul Haq, yang kemudian menjadi presiden Pakistan. Wah, berarti, orang Indonesia ini Islam. Mereka desersi. Tiga ribu tentara Gurkha, keluar. Gak mau memerangi, menolak memerangi rakyat Surabaya. Karena mendengar pekik Allahuakbar, dibawa pimpinan Ziaul Haq, persaudaraan Islam. Yang dikira, sekitar paling Inggris meremehkan, menganggap paling 2 jam selesai, 2 jam kalah, atau paling lama sehari. Ternyata, 3 minggu gak kalah-kalah rakyat Surabaya. Dengan semangat yang dicusar, dan solidaritas umat Islam, mempertahankan kemerdekaan Indonesia, dengan resolusi jihad dari Nakhdotul Ulama, mereka bersemangat mencari sahih. Kemudian setelah 3 minggu, memang berhasil dihentikan peperangan, terutama dengan perundingan juga. Cuma udah siap nih, dari Bali udah mau datang, dari Kalimantan udah mau datang juga. Belum dari pelosok Jawa Timur, udah mau datang lagi, pasukan gitu. Tapi pertempuran sudah dihentikan gitu. Akhirnya, disebut sebagai hari pahlawan 10 November. Pahlawan itu apa? Orang yang banyak pahlanya. Pahlawan. Banyak pahala. Sesuai hadis Nabi SAW, sesungguhnya, seutama-utama amat sesudah sholat, adalah jihad di jalan Allah Ta'ala. Hadis riwayat Ahmad. Jadi pahlawan yang paling besar ya jihad gitu. Jadi sebenernya hari pahlawan itu ya hari suhada sebenernya. tapi sekarang kita tidak terlalu mengenal nilai-nilai yang seperti itu gitu. Baik, ini setelah kita bahas apa itu hari pahlawan yang sebenernya hari suhada. Ya semakin jelas bahwa umat Islam sangat berperan. Nah ini yang tidak terlalu dibahas di buku sejarah kita. Semoga dengan adanya program ini akan semakin jelas. Dan saya kira untuk membangkitkan semangat umat Islam untuk membangun Indonesia. Untuk berperan. Tidak lagi di luar pagar gitu ya. Tapi di dalam pagar. Ikut membangun Indonesia yang kita cintai ini. Sekian dari saya untuk episode ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax